Intro Anda kembali menyaksikan Bulatina News siang Pemirsa harga tiket masuk ke gawasan Candi, Borobudur, Magelang, Jawa Tegah Akan mengalami perubahan seiring pembatasan 1.200 wisatawan perharinya Tarif untuk tiket masuk Borobudur yang terbaru Itu diumumkan Menko Marwes, Luhut Bin Sarpanjaitan Dan masih dalam tahap perencanaan Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Akan membatasi pengunjung Candi, Borobudur Dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing wapun lokal Tak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal Nantinya diharuskan membayar tiket 750 ribu rupiah untuk sekali masuk Sementara untuk wisatawan mencernegara Akan dikenakan tarif 100 dolar Amerika Serikat Atau jika dirupiahkan setara dengan 1.443.000 rupiah Nato hampir dua kali lipat dari harga tiket untuk turis lokal Membatasi orang naik hanya 1.200 hari Dari 1.200 hari itu kalau orang asing kita kasih 100 dolar Kalau yang jauh beli kita kasih ini tadi 1.200 ribu Kemudian anak sekolah Tadi ada lain yang menurutkan 5.000 rupiah Namun khusus untuk belajar, mereka hanya menetapkan tarif sebesar 5.000 rupiah Penetapan tiket masuk ke Candi Borobudur ini dilakukan untuk membatasi jumlah kunjungan hingga 1.200 orang per hari Maka ini dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara Selain tiket masuk yang dinaikkan, nantinya semua wisatawan yang masuk ke Candi Borobudur Juga diwajibkan menggunakan jasa pemandu dari warga lokal